Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn al-Tahil As-Sakandari Dan kitab syarah hikam karangan Imam Ibn al-Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 10 Pada hikmah nomor 10 ini Imam Ibn al-Tahil As-Sakandari menuliskan Amal perbuatan itu merupakan gambaran atau lahir atau fisik atau jasad Sedangkan rohnya itu adalah adanya ikhlas di dalam amal perbuatan tersebut Maksudnya begini Amal dan ikhlas Oleh Imam Ibn al-Tahil As-Sakandari itu diibaratkan ibarat jasad dan roh Amal perbuatan kita, ibadah kita itu diibaratkan jasad Artinya apa? Artinya jasad jika tanpa roh itu tidak akan ada gunanya Disebut apa? Disebut bangkai Disebut apa? Disebut mayan Artinya apa? Supaya jasad kita ini berharga dan bernilai Harus ada rohnya Begitupun amal ibadah yang kita lakukan Supaya amal ibadah yang kita lakukan itu bernilai Maka harus ada rohnya Ruhnya itu apa? Ruhnya adalah ikhlas Lalu keikhlasan seseorang itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat Ada orang yang beramal karena mengharapkan pahala dari Allah SWT Karena mengharapkan subhanahu wa ta'ala itu juga ikhlas Nah orang-orang yang beramal karena motif tersebut disebut itu orang abrol Sebaliknya ada orang-orang yang beribadah semata-mata hanya karena Allah SWT Dalam pikirannya sudah tidak lagi dia ibadah karena surga Dia sudah tidak ibadah lagi karena takut neraka Tapi benar-benar karena melihat kepuasan Allah SWT Nah orang yang jenis kedua ini juga disebut ikhlas Orang ini disebut armuqorrohim Nah jadi pada kali ini imab ibn al-ta'ira itu menjelaskan dua jenis orang yang ikhlas Satu orang ikhlas yang disebut abrol Ciri-cirinya orang abrol ini kalau beribadah masih memikirkan surga Masih memikirkan pahala dan masih memikirkan takut neraka Ini abrol Jenis orang yang kedua adalah jenis orang muqorrohim Salah satu ciri-cirinya orang jenis muqorrohim ini Ketika beribadah sudah tidak lagi mengharapkan surga Tidak lagi mengharapkan pahala Tidak lagi takut neraka Tetapi benar-benar lillahi Tanalah benar-benar bil Bilah Karena semata-mata hanya karena Allah SWT Sekarang mari kita coba lihat apa penjelasan Keikhlasan seseorang di dalam melakukan sesuatu perbuatan Itu sesuai dengan tingkat dan derajatnya masing-masing Fa'amma mangkana minuhu minal abrol Fa'amuntahadawjad ikhrasihi Antakuna amaluhu salimatan minal riyak Al-Jali wal-Khufi Wa'kosdimu wa'afil qodit ahwa'in nafsi Tolaban lima wa'adallahu ta'ala bihi Al-Mukliswina min jazilithawad Wa'kosdimu ma'ar Wa'arban amma awadabihil mukholatin min alimin adha basuhin hizab Wa'adha minatlah haqqubi bimakna qawli ta'ala Iyaka na'budu ayla na'budu illa iyaka Walanusyribku bimibadadina wairukana Jadi ikhlas seseorang itu bertingkat-tingkat Ada tingkatnya orang abrol Yaitu mereka itu ketika beramal Berusaha terbebas dari riyak Baik riyak jali maupun riyak yang kofi Lalu dia itu juga beramal Sesuai dengan keinginan hawa naksunya Maksudnya kepingin bahagia di dalam surga Kebaikin bahagia di dunia Kemudian dia itu takut cengsara di dunia Takut cengsara di akhirat Nah ini tingkat keikhlasan Orang-orang yang abrol itu seperti itu Kemudian kita bisa memiliki pembamaan dari ayat Iyaka na'budu Wahasilu amrihi ikhrajul khorki nganabrihi fi amali Birrihi ma'ababohi riyatihi linapsihi Finnis batileha wa yati wa ta'aleha wa amanatuh Nah orang-orang abrol ini meskipun dia Beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia tetap masih melihat kepentingan dirinya sendiri Apa itu kepingin bahagia di dalam surga Apa itu kepingin terbebas dari neraka Sementara orang-orang muqorrobin itu sudah tidak melihat kepentingan dirinya sendiri lagi Di dalam beribadah Orang muqorrobin ketika beramal itu Dia benar-benar melihat kekuasaan Allah yang Maha Esa Yang menggerakkan Allah Yang mendiamkan Allah Dan dia sudah tidak lihat Tidak bisa melihat kepentingannya sendiri Yudalah haulah walakum kuatah Wajang wa yu'abbarungan hadar makom bisyidki aladhi Yasyuhubihi makom mal ikhlas Wasohibu hadar maslah Masluk Masluk bih ini ya Karena kita sudah tidak bisa apa-ngapain Kita hanya bisa minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aila nasta'inu illa bika la bi'ampusina wa hawlina wa kuatina Fa'amalul awwali huwa al-amalu lillah Jadi perbuatan untuk amal Yang pertama itu amalnya orang-orang yang Amror Itu ada amal yang untuk Allah Al-karena Allah Wa'amal salihua al-amalu billah Amal bersama Allah Sebab Allah Wa'amalul illahi yujibu al-maksubah Amal karna Allah Lillah Itu menyebabkan adanya pahala Wa'amalul billah Yujibu al-kurubah Sedangkan amalul billah Itu menyebabkan adanya Purubah dekat dengan Allah Wa'amalul illah Yujibu tahriqin wa ibadah Tahriqin wa ibadah Amal Lillah Itu menyebabkan tahriqin wa ibadah Wa'amalul billah Yujibu tahriqin wa ibadah Wa'amalul illahi na'atukuli abidinna Setiap orang yang beribadah kepada Allah Tentu lillah amalnya Wa'amalul billah na'atukuli qasidinna Sementara amal billah Itu menjadi sifat Setiap orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'amalul illahi qiyamu bi'akadu dhuahhir Jadi amal yang lillah Itu memenuhi Memenuhi syarat-syarat hukum Dhuahir syariat Wa'amalul billah Qiyamah bin Tomahir Sedangkan amal yang Bila itu Memenuhi syarat hukum 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 Tomahir Hukum hukum batin Nah Hukum khabdekat Wahadihil ibarat Lili imami abil qasid al-bushyiri Radiyallahu anhu Ibarat yang terbuat tadi Merupakan ibaratnya imam Bushyiri Wa'amalul illahi qasid al-bushyiri Wa'amalul illahi qasid al-bushyiri Wa'amalul illahi qasid al-bushyiri Ibarat yang terbuat tadi Wa'amalul illahi qasid al-bushyiri Wa'amalul illahi qasid al-bushyiri Wa'amalul illahi qasid al-bushyiri Ibaratnya amal perbuatan kita Nah Amal perbuatan kita Tidak akan berarti apa-apa Kalau tidak ada Ikhlasnya Jadi Jasad dan ruh Itu ibarat amal dan ikhlas Jadi ikhlas tidak akan Terjadi kalau tidak ada amal Ruh juga tidak akan Tidak akan kelihatan Tidak akan ada maknanya Kalau tidak ada Jasadnya Jadi Bersatunya Jasad dan ruh Ini kemudian Menyebabkan sesuatu yang Sangat berharga Cuman masalahnya Keikhlasan seseorang Itu bertingkat-tingkat Ada orang yang ikhlasnya Masih mengharapkan Pahala dan surga Orang tersebut Biasa disebut Orang yang Abrol Lalu kemudian ada orang-orang yang Amalnya itu sudah Benar-benar hanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala Orang tersebut Disebut Mukor Mukor Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna keantas salmi'un alim Wa tub'alaina Inna keantat tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu'ala ilaha 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 anta Astagiru kawadu ilaih Wa hafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati